Pada video tutorial ini akan dijelaskan mengenai cara membuat template pesan untuk dikirimkan melalui menu broadcast. Untuk mengirimkan pesan broadcast, Anda perlu membuat dan mengajukan template pesan terlebih dahulu. Anda dapat login melalui kontak.com. Pilih masuk, kemudian masukkan username dan password Anda. Setelah login berhasil, klik menu broadcast di sebelah kiri. Pilih fitur template message berikut ini, dan klik add new template untuk mengajukan template baru. Pilih akun yang digunakan untuk mengirim broadcast. Tuliskan nama pesan template tanpa spasi dan kapital. Pilih tipe kategori pesan, semisal kita pilih kategori marketing untuk menawarkan promo. Lalu pilih bahasa yang digunakan. Anda dapat pilih lebih dari satu bahasa. Setelah itu, klik tombol next untuk membuat isi pesan template. Terdapat pilihan untuk melampirkan media konten dalam bentuk gambar, video, dan dokumen sebagai header dari pesan broadcast Anda. Untuk upload media tersebut, klik ini. Kemudian pilih gambar dengan klik ini. Maka, jika gambar berhasil terunggah, akan terlihat previewnya seperti ini. Kemudian Anda dapat simpan. Selanjutnya, tuliskan isi pesan yang ingin Anda kirimkan. Maka, Anda juga dapat melihat previewnya di sini. Anda juga dapat secara opsional mengatur interaktif message atau pesan interaktif dari pesan broadcast yang Anda kirimkan. Terdapat pilihan untuk balas cepat atau quick reply dan call to action. Quick reply dapat menampilkan button tertentu untuk balas cepat, sedangkan call to action dapat menampilkan opsi telepon atau pergi ke URL. Sebagai contoh, kita buat call to action pergi ke website. Anda juga dapat klik tombol ini untuk menambahkan button. Klik icon ini jika hendak menghapus button. Jika Anda memilih lebih dari satu bahasa, maka Anda perlu mengisi kolom-kolom informasi yang diperlukan seperti sebelumnya, sesuai dengan bahasa yang digunakan. Berikut contohnya. Selain itu, Anda dapat klik ini untuk mempelajari apa saja guideline WhatsApp Message Template dari situs resmi pendiri WhatsApp, agar template Anda dapat diterima oleh WhatsApp. Setelah semua kolom kosong template terisi, Anda dapat mengajukan template pesan dengan klik Submit di sini. Maka, notifikasi berikut akan muncul yang menandakan bahwa template telah tersimpan. Proses pengajuan template pesan broadcast akan diajukan ke WhatsApp API untuk direview dan akan diproses untuk di-approve atau di-reject setelah maksimal 1x24 jam. Demikian cara membuat template pesan untuk dikirimkan melalui menu broadcast. Untuk mempelajari fitur ini lebih lanjut, kunjungi kontak guidebooks. Di sini, Anda juga dapat mempelajari berbagai macam fitur kontak lainnya. Untuk info selanjutnya, hubungi tim support kami. Terima kasih telah menonton!